Ini Pemprov DKI mengeluarkan surat peringatan 1 atau SP1 untuk kawasan Kalijodo. Warga diminta membongkar sendiri bangunannya 10 hari ke depan. Berikut sejumlah bangunan yang ada di Kalijodo yang masuk wilayah Jakarta Barat dan Utara. Jika kita masuk ke Kalijodo di wilayah Jakarta Barat, banyak terlihat kios-kios penjualan miras. Pada siang hari kios-kios ini ditutup. Kawasan Kalijodo akan dibongkar paling tidak 10 hari ke depan. Ada 105 bangunan dengan 4.000 jiwa yang akan ditertibkan. Pada siang hari tempat-tempat hiburan malam terlihat sepi dari pengunjung. Dari pantauan udara, kawasan padat penduduk ini berada di bantaran banjir Kanal Barat dan Kali Angke dengan jelas banyak bangunan-bangunan besar yang difungsikan sebagai tempat hiburan malam dan perjudian. Persis di pinggir Kali juga berdiri kios-kios non-permanen tempat penjual miras. Ada juga bangunan lain yang difungsikan sebagai tempat kos dan tempat-tempat ibadah. Di antara bangunan, tempat hiburan malam juga berdiri pos rukun warga atau RW yang cukup besar. Kawasan Kalijodo berada di dua administrasi, yakni Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Di lahan ini, Pemprov akan membangun ruang terbuka hijau baru. Pendekatan persuasif masih terus dilakukan Pemprov. Warga yang ingin direlokasi diharapkan mendaftar di posko yang ada di kantor Kecamatan Penjaringan dan Kecamatan Tambora. Untuk alasan keamanan, Polda Metro dan Kodam Jaya membangun posko pengamanan. Ada 120 personil gabungan Satpol PP, Kodam Jaya dan Polda Metro disiagakan untuk menjaga keamanan dan juga memfasilitasi warga yang membutuhkan bantuan membongkar bangunan dan pindahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!